Yang hadapan mangsa akhir tugas na'anubakarengse tanggal 17 Juli 2018 pelaksana tugas Bupati Bandung Barat Yaya T. Sumitra mepeling para ASN di lingkungan Pemkat Bandung Barat sangkan mutamakan integritas turtot loyalitas kapal mimpin. Satu tas nampamanda jadi PLT, pasca OTT KPK Kabupati Abu Bakar dirina ngarasa tepati di rojong ku para ASN di KBB. Mangsa mimpin apel pagi di Komplek Pemda KBB Yayat nabraken dirina siap ngelaporken para ASN anu teboga integritas turin disipliner ke Komisi ASN. Yayat nabraken salilah ia dirina seteka pola sabar turna handiri tapi nyaksian rancang gawe turtaka disiplinan ASN anu tayarobana ketak tandas bakal dilakonanku dirina. Etahatnya disorang tayalianti ke haat dirina ke KBB lantaran upamadi antep kenwae masyarakat anu dirugikan. Bari ngerasa kuciwa Yayat anuges mimpin KBB Jerotilubulan katompernaken salaku PLT Bupati sateka pola ngurangan budaya negatif dina birokrasi. Saya kasih tau kan hari ini terakhir ya sampai jam 12 malam kalau setelah itu tidak berubah ya tidak menutup mungkin karena saya juga dikasih tau ya Bupati tidak bisa ngasih sanksi langsung itu melaporkan itu di atas sanksi. Jadi buat ASN itu dicatat pernah berhubungan dengan soal PDOK yang tadi itu ternyata itu aib apa. Karena itu akan seumur hidup. Jadi saya kira. Sanksi-sanksi seperti apa Bupati sih? Dicatat. Dicatat apa? Bapak dia pernah bertanggungan tangkang mungkin berarti terkait dengan layangkan. Tapi tidak tercela itu kalau saya tidak selalu harus pidana sih. Apa namanya? Kesopat. Tidak etis juga menurut saya sih. Itu. Samalah Yayat Ngecesken Dinasabra Kegiatan Pemerintahan Anu Dilakonan Sawaterawaktu Katompernaken Raya Kepala SKPD Anu Ngehaja Tehadir Tan Ayah Alasan Anu Jinak Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Kepala SKPD Anu Jinak